Halo hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Doordown nya Ini game yang cukup menarik ya, di chapter 1 itu udah bikin apa ya Bikin gue tuh tertarik untuk ngamatin ini game secepat gak sih sebenernya Tapi mungkin uploadnya gak cepet, sorry banget Karena masih ada video-video lain yang harus gue publish juga Jadi tungguin aja buat kalian yang mau nontonin gue mainin game ini Kita langsung masuk ke game nya ya, yuk Hmm, The Binder Gue inget sekarang, mungkin Binder itu ada di dalam box Lilin ini gak bakalan tahan lama sih Ayo kita ketemuin itunya Apa namanya? Yang buat ngatur cahaya Kita harus Nyari saklar dulu sih harusnya Yaudah, nyari dulu baru explore Dimana saklar nya ya? Oke, jadi gak ada saklar ya? Jadi pake cahaya asli Hmm, paruangan yang cukup panong mistery katanya Hmm, paruangan yang cukup panong mistery katanya Huh, jelas banget ini Buka jendela Langsung semuanya Oh, jadi gak pake listrik ya? Gue pikir kita nyari saklar dulu Apa sih cetekan? Meskipun sofa ini tua Tapi tetep comfy Tapi nyaman Binder nya pertama kali kan ditemuinnya disini Tapi udah gak ada Kita ke atas kah? Atau ke belakang dulu? Oh, tadi belakang udah Kita ke atas nih Masih boring gak? Gambar dari Ngacem-macem orang Ternyata Oh, atas terang Impressive Gak berubah ya Dari dulu ya Banyak buku-buku lagi di toilet Orang dulu tuh Kalo di toilet Bawaannya buku ya Kalo sekarang kan bawaannya HP Haruskah gue masuk ke ruangan yang nora? Tapi mungkin boxnya ada disini Masuk dulu gak ya Ya udahlah ya Oke Jadi kita baru bisa nyari kalo emang bener-bener butuh doang sih Masih di kunci ruangan ini Oke Udah lama gak kemari Udah 20 tahun Nenek ninggalin box disini harusnya Gak bisa liat apa-apa Ayo coba buka jendelanya Agak slow ya Proses buka jendelanya Nanti malam tidur listriknya gimana Kita liat ada apa di dalam sini Oke Ada kaset Ini bareng langka nih Gimana ya Gue bisa nemuin Pemutar kaset Di tahun 2002 ini Sini apa Oke ada surat lagi Sebaiknya disimpen Gue gak mau orang-orang Itu Ngebuangnya Let's see Surat yang ditulis dari Nora untuk Edward Oh ini apa Kakek Edward Paris 11 Oktober 1970 Sayangku Edward Perjalanan ke Paris ini tuh Bener-bener sangat melelahkan Dan aku udah rindu banget sama rumah Kemarin Ketika makan siang Aku ngeliat beberapa Temen-temen dulu Dari agency Kayak Michael Saisai Terus Aku juga ketemu beberapa Arsitek baru Termasuk beberapa intern yang handal Bawa rokok Kopi dingin Kertas-kertas yang udah dibejak-bejak Terus Meja ditutupin sama gambar-gambar Bener-bener bahagia sih Bisa nemuin hal-hal kayak gini lagi Setengah ingatan yang dulu pernah ada Terus tiba-tiba aja Ngerasa capean gitu Aneh banget Dan akhirnya balik deh ke hotel Aku tuh harus istirahat Buat ketemu si Helena Pacar barunya si Fabrice Fabrice Jadi makan malamnya itu ada di Restoran kecil di Port Mylo Tiram Karena ya Aku bener-bener suka aja Helena tuh anak yang berada ya Dia tuh Cukup baik ya Waktu lagi agak tegang kayak gini Ya kamu tau aku lah Aku gak bisa berhenti Ngejailin dia Tentang itu Dan Fabrice dan aku akhirnya Mulai ada satu argumen kecil Kalau kamu disana ya Mungkin kamu bakalan nemuin kata-kata yang cocok Untuk menenangkan dia Tapi karena aku gak bisa Jadi aku juga kehilangan sesabaran deh Oke saatnya pergi nih Lumayan larut Dan aku harus buru-buru tidur Untuk perjalanan selanjutnya Besok itu di Nan Terus Lusa itu di Kwabran Aku bakalan balik sesuai jadwal Minggu depan Pakai kereta Di jam 4 sore ya Sampai nanti I drop a kiss on your lips Gila ini Ngebayangin orang dulu Eh tapi gue pernah sih surat-suratan Jadi dulu gue pernah punya mantan Beda kota Terus kita surat-suratan Waktu itu Surat-suratannya itu Kayak surat cinta Terus pake Kirim-kiriman foto gitu Lucu banget ya Masa-masa Masa-masa apa ya itu Lupa gue SMP, SMA gue lupa Antara itu Oke Mama dan Nora ketemu Dan itu sangat menegangkan Di akhir tahun 70an Dia udah mengandung aku Separis 28 Agustus 1978 Aku siapin waktu Untuk nulis surat ini Dengan harapan Kau bakalan Maafin putra kamu Setelah Kita buru-buru Pergi dari rumah kamu Aku gak bisa nemuin Kesempatan untuk ngasih tau Betapa maafnya Betapa sorinya Atas kata-kata yang Dia gunakan waktu itu Aku tau Kamu dan Fabrice itu Gak selalu Setuju banyak hal ya Tapi aku Gak ragu Untuk percaya Bahwa Di antara Anak dan orang tuanya itu Pasti ada Ikatan Respect Yang seharusnya itu Gak bisa dihancurkan Aku juga percaya Kalau segala kejadian Yang ada disini itu Bukan contoh yang baik Untuk Little Mimi Mimi kecilku Pastinya kamu punya hak Untuk ngeliat dia Aku harap Putriku Bisa punya Momen-momen Berharga Dan menarik Dengan Pakai neneknya Dia harus tumbuh Dengan mengetahui Bahwa Dia bisa ngandalin kamu Begitu juga Dia Mengandalkan kami Dan aku minta Untuk surat ini Dan isinya itu Jangan dibocorin Ke Febris Makasih Menantu kamu Helena 1978 Oh jadi ini Sebelum kakek meninggal Aku kira Papa dan kakek itu Bertengkar Itu kan Waktu terakhir kali Mereka Ngobrol Memalukan sekali Surat-surat ini Gua punya feeling Ini bakalan Ngingetin gua Ke masa lalu Ngebantu Ngingetin Masa lalu Oke ini udah Cuman dua kan Berarti kita Back Oke cukup Kita Cari-cari lagi Yang lain Apa ini Gimana kan tikus Oh kamera Kamera lama aku Gila kamera jadul Kayak gini ya Jadulnya jadul banget Ini Wow Keren Keren Apa ini Apa yang harus Dipecet Oh ini Wow Terus kita Masukin Ini Kamera Masukin Film Masukin kemana Sumpah Gue gak tau Bentar Bentar Kayak Kayak Sebelah sini Mana sih Ini gak bisa ya Nah ini Wow Terus Kita Kalungin Ini gue lebih lama Struggle Sama Controller ya Ketimbang Mainnya Nah Ih Wow Satisfying ya Menarik Menarik Apa ini Masih Berfungsi Ternyata Selfie Dan Kita Flashback Lagi Bicara Kita Harus Ganti Baju Hari Kedua Aku gak percaya Sih Aku bakal Ngambil Sin Empat Minggu Disini Satu Bulan Iya Sih Kan Summer Holiday Oke Sarapan Udah Siap Oke Bentar Lagi Turun Oke Ini ada Barang Jadi Barangnya itu Muncul Random Tempat Oke Oke Udah Ini ada Ini ada Harus Subhan Oke Nah ini ada kaset Saya tahu ada sesuatu lagi kan Ada kata-kata juga Berarti banyak yang harus dilengkapin Tapi sepertinya gue gak akan mainin ulang lagi sih Kayanya ya Jadi tuh sebisa mungkin kita harus nemuin semua Jadi tuh sebisa mungkin kita harus nemuin semua Pas saat kita lagi bisa eksplorasi Kalau enggak itu bakalan hilang kayaknya sih seperti itu Banyak sekali collectibles ya Ini kayaknya event Bau yang aneh Gak ada yang bisa dipencet Oke kita ke sini Kamu mau minum? Biasanya kamu minum apa di rumah? Dua-duanya gak enak ya Bitter aja deh Kok gak bisa pencet bitter? Bore milk Oh ternyata susu Eh Wow Oke Kok susunya Baunya aneh sih Karena itu Susu asli Wah bukan yang kamu minum di Paris Susu murni ya berarti ya Dan bukan juga yang kamu akan dapatkan di Amerika Laper Nenya udah bikinin beberapa ini nih Makanan Roti Roti panggang Lost Alone Deep Fear Sendiri Terdalam Dan rasa takut Apa ya Aduh Fear dah Pahit banget aku gak suka Enak sih Tapi gak terlalu manis Tambahin gula aja Dan Stroberia tuh dari Kebun asli loh Boleh gak aku Makan sereal Ya aku beli Sereal ini Untuk kamu Tapi Gak terlalu bagus Untuk kesehatan kamu Bahan-bahannya Bahan-bahannya Mengerikan Tapi aku suka Ya mama Kamu tuh bersih keras Padahal tuh Di dalamnya Udah banyak gula Nyemimi Oke Kamu cuma bisa Makan dikit ya Gak lebih Oke Habits Kita taruh di Susu Eh salah Tumpah Kayak kebanyakan Atau masih lagi Sampe kapan Udah Hah Dih Error ya Udah sampe Tumpah-tumpah loh Hah Ya error Kayaknya Oh Ternyata harus Dibalikin Kesana Ya Nangis deh Kamu Baik-baik aja Mimi I'm okay Not hungry I'm okay Lo tau gak Disini tuh It's okay Not to be okay It's here Friends Home Jadi tuh Tadi Kita harusnya Nuangnya dikit Terus habis itu Pojokin aja Nanti ya Otomatis ternyata Gue pikir tuh Kalau di back bisa Eh malah gue tuang Terus Ada-ada-ada aja It's here Home Friends Apa ya Home deh Aku pengen pulang ke rumah Kamu gak bisa Kamu harus disini sama nenek Dan orang tua kamu tuh lagi Siap-siap Untuk pindah ke US Ini gak adil Aku tau Kamu tuh rindu sama Bapak mama kamu Dan juga temen kamu Yes Oke yuk keluar yuk Kita lakuin sesuatu Cuma kita berdua Kira-kira Mau ngapain Ya aku mau sih Kita bisa jalan Kita ke Sungai Kira-kira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati loncat loncat loncatnya aman sih gak jatuh-jatuh itu tengah bukan ujung woyah tengah deh wow iya sih cantik banget ini gila oke mimi pertama harus fokus ke subjeknya ya kita gak bisa foto nenek ya kita aim gak bisa ke atas lagi mentok disini doang gue pengen ambil ini sama refleksinya gitu gila cantik ya ini lihat deh kita punya tamu baru tuh kenapa kamu gak foto ini balon udaranya yang ada di atas sana pengennya sih gitu ya tadi gak bisa ya oke sekarang kita bisa nungak oke pengen foto neneknya ya tapi nanti deh mudah-mudahan bisa foto lagi misalkan kita disuruh foto balon udara dulu oke oke ntar gue pengen dapet yang banyak gitu loh gini aja deh oke foto terakhir sebelum kita pulang ya deh gue pengen foto nenek aja ya neng lihat teman neng nah fantastic jangan lupa kamu tuh cuman punya lembaran fotonya sedikit doang ya oh kita bisa foto lagi gue pengen foto terata ya sih cantik soalnya ini oke udah mungkin kameranya bisa buat lokasi-lokasi lain di bulan kamu tuh diawalin sedikit berat ya tapi nenek harap kamu udah lebih baikan lagi ya ya kayaknya sih hari ini pretty good complicated but sunny fun wah fun deh fun I'm glad foto apa yang bakalan kamu ambil dengan kameranya river nature you you nya disini me atau you apa ya river nature nature picture of nature there is so much to see me my love hubungannya udah mulai membaik nih kayaknya I tell you what aku kasih tau kenapa kita gak nulis aja beberapa ide kita di binder ya toh poetry decorate speaker decorate aku tau banget sih tentang dekor tentang ngehias halaman-halamannya wow kedengarannya menarik gimana kalau kita naruh beberapa judul di bindernya jadi kamu bisa bikin beberapa halaman yang luar biasa oke kita bisa bikin halaman kita sendiri ya oke kita disuruh bikin halaman baru apa ya iya beneran ya collectibles nya chapter 1 udah gitu oh iya tiap chapter ganti berarti ya di koleksi apa ya good news page yes gue coba-cobalah terus last home eh itu tadi bisa dipindah bisa diputar modify lagi eh modify harus diulang lagi dari awal oke oke ini sticker berarti gue taruh disini nah terus sticker sini gue taruh foto disini baru gue taruh kata-kata disini apa ya fun nature sama apa ya i'm okay i'm okay page pertama kita yang kita bikin sendiri binder ini tuh adalah koneksi antara kakek kamu dan aku aku rasa sih dia bakalan seneng ya ngeliatin kamu memakai binder ya aku juga rindu kakek aku juga kok aku juga sayang apa ya harusnya sih kalau bener ya ini kita masuk chapter 3 nih letter from the past poems pictures postcards hmm what's that no hmm hmm oh it must be norah's cat she looks hungry what's that noise i better check ngapain dia how did you oh aduh stuck dia i'll help you stay still little one kucing gemuk hello missy iya dicakar hahaha 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 aduh oke kuncinya ada disitu ya kunci gudang kayaknya ternyata bener masuk ke chapter 3 jadi bener apa yang gua duga kita bakalan di masa sekarang abis itu flashback terus balik lagi kita ganti chapter dan tiap chapternya itu mereka punya kata-katanya sendiri-sendiri terus punya sticker yang masing-masing juga dan punya mungkin kesempatan foto yang masing-masing juga jadi kalau udah ganti chapter kita gak bakalan bisa dapetin kata-kata atau sticker dari chapter sebelumnya jadi kita bener-bener harus explore di chapter tersebut ya di chapter pertama aja gua udah banyak banget missing sticker terus di chapter 2 juga dan untuk kata-kata kayaknya mau kalau misalkan mau 100% kayaknya susah deh harus main berkali-kali menurut gua ya di chapter 2 ini kita tadi udah bikin memori indah ya sama nenek kita meskipun di hari pertama kelihatannya itu sangat menyulitkan sangat berat buat kita liburan di rumah nenek tapi di hari kedua itu udah menunjukin kalau seperti yang di surat mamahnya ya hari-harinya itu bakalan jauh lebih berarti dan lebih menarik lagi seperti itu akan kejadian apalagi kan kita disini sampai 4 minggu ya satu bulan ya gua sih masih terkesima banget dengan art style-nya bener-bener enak banget dilihat terus gameplaynya juga masih tetep enak dimainin gua sih gak sabar pengen tahu cerita-cerita selanjutnya kayak gimana tapi kita ketemu lagi nanti di chapter selanjutnya terima kasih banyak yang nonton ya bye-bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax